Kita kasih paham buat orang yang kurang paham. Kita hajar buat orang yang kurang hajar. Akhirnya si Teyeng Wakatobi muncul. Kali ini wajahnya pun memelas minta maaf. Tidak tenggil lagi. Selebgram asal pati Jawa Tengah Teyeng Wakatobi alias Gigi Runcing membuat klarifikasi permintaan maaf terkait viralnya video di tempat kejadian perkara pengeroyokan pengusaha rental mobil di desa Sumber Soko, Sukokilo, Pati beberapa waktu lalu. Dalam video yang viral seperti diketahui Teyeng Wakatobi berada di depan mobil yang hangus terbakar di lokasi kejadian. Kita kasih paham buat yang kurang paham. Kita hajar buat yang kurang ajar. Sukokilo bos, jangan main-main di sini. Kek, ujarnya dalam video. yang diunggahnya waktu itu. Kini melalui video klarifikasinya, Teyeng Wakatobi menegaskan tidak terlibat dalam pengeroyokan maupun pembakaran mobil. Saya Teyeng Wakatobi. Dengan ini saya meminta maaf sebesar-besarnya kepada seluruh warga Indonesia dan juga warga desa Sukokilo. Tidak lupa juga kepada teman-teman rental mobil sejauh tengah dan se-Indonesia Raya atas konten yang membuat ramai dan gaduh di sosial media. Ungkap Teyeng Wakatobi melalui video dikutip Tribun News pada Minggu 16 Juni 2024. Pria bernama asli Bagas Kurniawan itu berujar. Dirinya membuat konten setelah 4 orang korban pengeroyokan sudah dibawa ke RSUD Kayen. Saya tidak ikut serta dalam pengeroyokan korban dalam pembakaran unit mobil tersebut. Tegasnya. Atas kejadian konten kemarin, saya minta maaf sebesar-besarnya. Pungkas, Teyeng, Wakatobi lagi. Seperti diketahui, tragedi Sukolilo terjadi pada Kamis 6 Juni 2024. Pemilik usaha rental mobil asal Jakarta, BH 52 tahun menjadi korban meninggal dunia dalam insiden amuk masa di desa Sumber Soko, kecamatan Sukolilo. BH tewas selesai dikroyok warga karena disangka maling mobil. Padahal BH berniat mengambil mobil rental miliknya yang tidak dikembalikan. Hingga hari ini, polisi sudah menetapkan 10 orang tersangka. Terakhir, 6 tersangka ditangkap saat sedang bersembunyi di dalam kebun dan hutan-hutan dekat desa itu. Saya, Teyeng, Wakatobi. Dengan ini, saya meminta maaf sebesar-besarnya kepada seluruh warga Indonesia dan juga warga desa Sukolilo. Tidak lupa juga dengan semua rekan-rekan rental mobil se-Jawa Tengah dan se-Indonesia Raya. Atas perbuatan konten saya kemarin yang telah membuat ramai dan gaduh di sosial media. Saya membuat konten hanya untuk viewer dan uploadan TikTok saya. terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.